Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi Salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Toyota Avanza 1,3 Tipenya G-Matic tahun 2013 Nah ini tampilan sekilas ya Tadi dari sisi sebelah kiri, bagian depan, serta sisi sebelah kanan Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa saja yang ada di Toyota Avanza ini ya Nah ini bagian depan Nah untuk lampu sendiri, dia sudah kristal reflektor ya Jadi di bagian sini lampu dim, lampu besar Di sini ada lampu kecil, nah di sini ada lampu sen di bagian atas Nah sudah dilengkapi dengan fog lamp Nah ini kristal reflektor juga Nah di sini ada list chrome ya, bentuknya seperti boomerang ya Terus habis itu di sini untuk grillnya, dia sudah chrome ya Ada tiga garis, chrome lambang Toyotanya Serta di bagian bawah ada tempat naro plat Serta di sini ada kisi-kisi buat menambah peninginan pada mesin Nah terus di bagian sini, ini lampu kristal reflektor Ini lampu dim, lampu besar Di sini ada lampu kecil, nah di bagian sini ada lampu sen Nah fog lamp, sudah kristal reflektor Dan di sini juga ada boomerang ini ya, chrome ya Nah untuk semprotan air wiper nih posisinya di sini Tidak di atas kap mesin tapi di luar sedikit pasti atas Nah wiper bagian depan ada dua Nah sekarang kita ke bagian fender samping ya Fender samping ada ini tulisan VVTI ini menunjukkan mesinnya VVTI Kita ke bagian bawah, nah di bagian bawah ini ban mungkin sekitar 70-80% juga masih ada Nah velg warnanya warna silver, bautnya ada empat Terus abis itu remnya sudah cakram di bagian depan Nah untuk ukuran ban-nya sendiri, ini dia di 18570R14 Nah di sini ada karet penahan lumpur Terus kita ke bagian sini, nah ini spionnya, chrome Sudah ada lampu sennya, dia elektrik tapi belum retrack Nah ini antena radio, sudah dilengkapin dengan talang air Terus abis itu di bagian bawah nih di sini ada Agak buram nih, nah di sini ada list nih Ada list di bagian bawah nih untuk tipe G dia ada di sini Nah terus abis itu untuk handle tangannya dia modelnya model tarik Sewarna dengan bodi, nah ini ada colokan kuncinya di sini Nah untuk kuncinya sendiri, ini dia terpisah dengan remote Nah ini bawaan Toyota-nya ya, kunci asli bawaan Toyota-nya Sekarang kita buka saja mobil Nah oke, sekarang kita coba masuk ke dalam Kita lihat apa saja yang ada di bagian depan dulu ya Oke, nah door trim, dia warna dominasinya warna beige ya Atau warna krem Nah terus di bagian sini, ini ada handle untuk buka pintu Di sini ada handle buat lock-unlock pintu Nah di bagian sini ada tuas power window keempat pintunya Di sini ada buat lock-unlock power window Nah di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu Nah di bagian sini ada isi-isi speaker Terus ada cup holder tiga Serta tempat penyimpanan terbuka Nah terus bagian pintu Sealer pintu juga perlu kita periksa nih Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada Berarti ada indikasi pintu sudah gantian Dan apabila sealer pintu itu cacat atau rusak Berarti ada indikasi pintu reparasi ya atau perbaikan Nah di bagian sini dashboard Nanti secara keseluruhan kita akan lihat semua bagian-bagiannya Nah untuk jok bagian depan ini dia ada dua jok ya Jok supir serta jok penumpang Nah untuk bahannya sendiri dia bahannya bahan fabric Warnanya warna krem Nah ini senderan kepala sudah bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah Nah terus seatbelt tiga titik ada dua ya Di bagian sini Bagian kanan serta bagian kiri Nah terus abis itu kita ke bagian bawah lagi disini Nah ini buat tuas reclining ya Terus abis itu di bawah sini ada tuas buat bensin Nah terus di bagian sini ada tuas buat maju mundurin jok Nah terus kita ke bagian kolong Nah kolong kita periksa juga Pastikan bahwa tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah di bagian sini ada tuas rem ya Injak pedal Pedal rem disini ada pedal gas Nah di bagian kolong jok juga Kita perlu periksa juga nih Nah agak gelap tapi nih Nah pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah oke Nah sini ada tuas buat buka kap mesin Nah terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka Disini ada pengaturan elektrik mirernya Nah terus disini ada kisi-kisi AC Serta di bagian sini ada colokan kunci Nah sekarang kita colokin dulu kunci Sekarang kita lihat dulu di kluster speedometernya ya Oke Nah ini kluster speedometernya Sekarang kita coba nyalakan mobil Nah ini posisi on 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 Agak silau nih Nah oke sekarang kita coba nyalakan mobil Nah pastikan nyalanya jreng nih ya Apabila dia nyala tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya Dynamo starter atau akinya sudah soak Nah di bagian sini ada Penunjuk buat RPM mesin Nah disini ada penunjuk buat kecepatan mobil Nah ini seatbelt tidak digunakan Supir dia nyala Nah di bagian sini ada Untuk indikator tanki bensin Nah ini ada panah nih ke kanan Berarti pengisian bensin ada di kanan Nah disini ada jam digital Nah disini ada tulisan P Berarti posisi gigi di parkir Nah kilometer di 146 ribu ya Nah ini ada tombol buat ngatur odo atau trip Nah disini ada buat ngatur jamnya ya Jam digitalnya Nah terus kita ke bagian depan Nah disini ada handle Handle buat lampu nih Lampu besar kecil Lampu fog lamp Lampu sen Lampu dim ya Nah terus di bagian sini ada handle Untuk ini wiper depan belakang Serta air wiper Nah kita ke bagian setir Nah ini setir kulit jeruk Sebagian sih masih ada nih Ini masih kelihatan Tapi disini udah agak tipis Nah tapi ini masih oke Masih ada Nah sudah dilengkapin dengan airbag Nah disini ada pudar Karena pemakaian ini Lambang Toyotanya Terus habis itu disini-sini Agak pudar juga nih Oke Nah karena sering dipegang Nah terus kita kembali ke bagian sini Nah disini ada kisih-kisih AC Bagian tengah Nah disini ada kisih-kisih AC Bisa diatur arahnya nih Ke kiri kanan atas bawah Nah di bagian bawah ada audio Dia bawaan Toyota ya Jadi dia single din Bisa CD MP3 Terus bisa radio FM AM Disini ada kantong penyimpanan terbuka Disini ada tombol buat lampu hazard Terus ke bawah lagi ada pengaturan AC Disini kecepatan AC Pengaturannya sampai 4 kecepatan Nah di bagian sini ada pengaturan suhu AC Nah kita ke bagian bawah lagi Nah di bagian sini ada asbak Terus habis itu disini ada power outlet Ada tempat penyimpanan terbuka Terus tuas metiknya Disini shift locknya modelnya model tekan Nah terus untuk ini tuas rem tangan Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan Terus habis itu di bagian sini ada ini Apa Kunci seatbelt Jadi seatbelt ini disini juga Kita bagian dalam juga kita perhatikan nih Apabila ada karat atau sisa lumpur Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Nah terus kita ke bagian tengah sini Ada konsol tengah Ada dalam penyimpanannya konsol tengah tertutup Nah terus kita ke bagian sini Dual airbag ya Sudah dilengkapi dengan airbag Ini kisi-kisi AC Nah terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup Nah jadi disini ada buku servis Tapi buku manualnya sudah tidak ada Nah terus di bagian sini kisi-kisi speaker Nah di bagian sini ada cup holder 3 nih Cup holder Sama tempat penyimpanan terbuka Nah ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu Nah disini ada tuas power window Disini ada handle jika kita mau buka pintu Disini ada tuas buat lock unlock pintu Nah terus kita ke bagian atas Nah di bagian atas ada handle tangan Terus ada sun visor Ada cerminnya Tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampu Nah disini ada lampu baca Disini ada Apa Spion tengah Tapi tidak ada pengaturan kesilawannya Nah di bagian sini ada sun visor Tapi tidak ada cerminnya Oke Bagian depan sudah kita periksa ya Sekarang kita lanjut ke bagian tengah dan belakang Nah sekarang kita buka dulu nih Biar takut kalau ke kunci dia masih aman ya Nah oke Sekarang kita lanjut kita periksa di bagian tengah Nah ini handle modelnya model tarik Sewarna body Sekarang kita buka bagian tengah Nah kita periksa dulu di door trim ini ya Nah di door trim Nah ini bahannya bahan fabric Satu bahan dengan bahan jok Nah disini ada handle buat buka pintu Disini ada tuas buat lock unlock pintu Disini ada tuas buat power window Nah disini ada tempat taruh tangannya apabila kita mau narik atau dorong pintu Disini ada kisi-kisi speaker Terus habis itu ada cup holder 3 Serta ada tempat penyimpanan terbuka Nah sudah dilengkapi dengan cat lock Pengoperasiannya mudah Dengan jari saja digeser Nah terus sealer pintu juga perlu kita periksa Pastikan bahwa sealer pintu itu aman Nah ini bagian tengah Nah kita mulai dari bagian tengah saja nih ya Oke Nah jok Ini jok tengah Dia bahannya sama Bahan fabric Warnanya juga warna beige ya Atau warna krem Nah bisa duduk 3 penumpang dewasa di bagian tengah Nah disini senderan kepala ada 2 Pelipatan bangku 50-50 ke depan secara terpisah Terus habis itu disini ada seatbelt 3 titik Ada 2 di bagian sini Nah terus habis itu di Seatbelt 2 titik ada 1 di bagian tengah Oke nah joknya ini bisa reclining Dan dia juga bisa Maju mundur juga bisa Oke Nah terus disini ada kantong Penyimpanan terbuka nih Nah disini ada cup holder buat 2 Terus habis itu Kita lanjut kita periksa dulu nih disini Nah disini kisi-kisi speaker Disini ada cup holder lagi 3 Ada tempat penyimpanan terbuka Disini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu Ini tuas power window Nah di bagian sini ada buat handle buka pintu Nah di bagian sini ada tuas buat lock unlock pintu Nah ini bahannya bahan fabric ya Sama dengan bahan jok Sekarang kita ke atas Nah di atas sudah dilengkapin dengan ini Handle tangan Terus AC nya double blower ya Ada 3 kisi-kisi AC Pengaturan kecepatannya ada 3 AC juga masih dingin Nah disini ada handle tangan Nah bagian tengah sudah kita periksa Sekarang kita ke bagian baris ketiga Nah untuk baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang Dewasa ya secara normal Terus habis itu ada 2 senderan kepala Yang bisa diatur level ketinggiannya Terus habis itu pelipatan senderan 50-50 tapi pelipatan yang bagian bawah Dia 100% ke depan Nah di bagian sini ada Cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil Nah seat belt ini sudah 3 titik ya Ada 2 Handle tangan juga ada 2 Kiri dan kanan Nah di atas ini ada lampu baca Serta di bagian sini ada cup holder Serta ada tempat penyimpanan terbuka Oke Nah baris ketiga baris kedua Sudah kita periksa Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih Kita ke bagasi Nah Oke Nah ini ban velg Nah disini pengisian bensin ada di sebelah kanan Sekarang kita lanjut ke Oh ini Dia rem belakang masih tromol Disini ada karet penahan lumpur Sekarang kita ke bagian belakang Nah bagian belakang Spoiler belakang sudah lengkap Ada disini ada Lampu rem Disini ada semprotan air wiper Nah terus kaca belum dilengkapi dengan defogger Nah cuman disini Apa Wiper belakang sudah dilengkapi Ada satu Ini Avanza Tipe nya tipe G Nah disini ada Garnish Chrome Tempat plat Ini buat colokan kunci Ini ada 4 matic 4 matic ya kecepatannya Nah disini ada Sensor parkir 2 Sama ada tanduk belakang Mata kucing kiri dan kanan Serta lampu dia kristal reflektor Kiri dan kanan ya Oke Nah sekarang kita buka saja Pintu bagasi Nah Pereksa juga nih Siler pintu Pastikan Siler pintu Dan kondisi pintu Aman Tulangan Lipatan-lipatannya Jangan sampai ada perbaikan Atau reparasi Nah Oke Nah ini space bagasi Bisa dapat space yang lebih luas Apabila kita lipat baris Jok baris ketiganya ya Sekarang kita lanjut Kita pereksa Nah ini ban Velg Ban juga masih tebal Sekarang kita pereksa lagi Di bagian sini Nah ini door trim Cair lock Nah disini ada Siler pintu Pastikan bahwa Siler pintu Kondisinya masih oke Nah sekarang kita lanjut Ke bagian sini Bagian depan Door trim Nah di bagian sini Ada sealer Siler pintu Bisa kita pereksa juga nih Nah ini tampilan Bagian depan Jok depan Serta tampilan dashboard ya Oke Sekarang kita lanjut Nah spion Chrome Lengkapin dengan lampu sen Ada tulisan VVTI nya disini Nah ban juga masih tebal Nah sekarang kita lanjut Ke bagian terakhir Bagian mesin ya Sekarang kita pereksa Nah dia untuk Tuasnya dia agak Tengah ke kanan sedikit nih Jadi kita dorong Dorongnya ke atas nih Eh tariknya ke atas nih Gini Nah Toyota Avanza ini Mengusung mesin 1300 cc 4 silinder Dengan penggerak Roda belakang Nah sama persis Dengan saudaranya Daihatsu Senia Nah sekarang kita pereksa Saja nih Apa saja yang ada Kita mulai dari bagian Kap mesin Pastikan bahwa kap mesin aman Tidak ada reparasi Sealer-sealer nya juga kita perhatikan Sudah dilengkapin dengan Perdam panas Di bagian atas Nah terus Apron Atau besi yang di bagian depan Juga kita perhatikan Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Bagian-bagian Bagian-bagian Sasis juga perlu kita periksa Bagian-bagian Samping juga perlu kita periksa Ini bagian sini Memastikan mobil aman Tidak bekas Nabrak Depan Nah disini Ada Radiator Disini ada Tutup nih Buat pengisian Radiator Pullen ya Nah terus Di bagian sini Ada tuas nih Yang besi Buat nahan Kap mesin Nah di bagian sini Ada Tabung Cadangan Radiator Pullen Nah disini Ada horn Alaram Nah di bagian sini Ada Buat pengisian Air wiper ya Tabung Air wiper Nah ini bagian Mesin Nah disini Ada tutup Buat pengisian Oli mesin Nah terus Fan listrik Juga kita perhatikan Perputarannya Masih normal Ini fan listrik Nah terus Disini Warna kuning Ini tuas Kita mau Mengecek Level oli Nah disini Aki Dia kebetulan Pake maintenance Free ya Maintenance free Dan masih Biru nih Masih kondisi Aki Masih oke Nah terus Disini ada Pengisian Buat minyak rem Nah disini Ada Kotak Kotak spring ya Sama kotak Relay Oke Nah mungkin Ini saja Isi dari Bagian-bagian Mesin Toyota Avanza ya Sekarang kita Tutup saja Kap mesin Oke Nah Bagi yang Berminat Terhadap Avanza ini ya Salah satu Stok yang ada Di Zalmotor Yaitu Toyota Avanza 1,3 Tipenya G-Matic Tahun 2013 Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Serta Kredit Kami cantumkan Di deskripsi video ini Nah pembeliannya Bisa Dengan cash Bisa Kredit Bisa Atau tuker tambah Bisa Nah ada rekanan kami Juga bisa Melayani kredit Dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita Membeli mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Kenapa Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari rasa Berkendaranya bagaimana Terus habis itu Performa dari mesinnya Bagaimana Kaki-kakinya masih Oke atau tidak Terus power steeringnya Masih oke atau tidak Pengeremannya Terus Maticnya ya Matic masih Responsif atau tidak Perpindahannya Masih halus atau tidak Bisa kita Rasakan dengan kita Test drive Nah zal motor sendiri Terletak disini nih Pas di hook nih Letaknya di Bekasi Disini Pusat otomotif Sentra Harapan Nah ini gerbang utama Area parkir disini Luas Menuju zal motor Juga mudah Dari gerbang utama Tinggal lurus Ketemu bondaran Belok kiri sedikit Nah pas di hook Area parkir luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Nah oke Mungkin sekian video Dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol Jangan lupa subscribe Juga di zal motor channel Klik juga lonceng Notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru Serta stok-stok Terbaru kami Nah Follow juga Di sosmed kami ya Facebook Instagram TikTok Twitter Zal motor channel Nah di akhir video ini Saya juga akan Mencantumkan playlist Mengenai stok yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai Beberapa video Mobil-mobil Toyota yang lain Serta playlist Mengenai beberapa video Tips dalam mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa komentarnya Serta share Atau bagikan Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapa saja Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi